Terima kasih. 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 semua ya sini ya bang putih 6 dulu dulu bagus coba dulu kejayaan barang bawang putih di sini tahun berapa terakhir mulai orang mulai kapan kira-kira tahun 192 mulai 95 buang Cina lho ini mbak belum saya orang kecil ya bang saya orang kecil kubri ini tanam sendiri ya coba sendiri kok ibu lah ya mbak iya tanam sendiri dimakan sendiri pada bawang rasanya ya pada apa bedanya Cina pada bawang apa cici pedes 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 di sambal pedesnya apa bawang Cina atau bawang lokal lebih sedap lokal ini nanam ini nanam eh rasanya yang paling enak paling enak bawang lokal iya tak iya sudah pakai bawang lokal iya lho harganya itu pak cuma pas panen harganya hancur mari pak bawang putih pas panen harganya hancur tuh iya jualnya pas nggak panen hehehehehe solusinya gampang gampang kalau masarannya susah pak kalau pas panen hancur pak iya jualnya pas gampang hehehe pakai pincar iya kan kalau belum manen ya nggak ada balangnya kecil ya ya mendingan bahang putih pak mendingan bahang putih pak kalau lagi hancur bisa ditahan oh bisa ditahan ayo berapa tahun satu tahun iya bisa 1 tahun oke sekarang tanam lagi iya pak iya pak iya pak ya nanti dulu mikir dingin caranya pas panen harganya dua rewek mikir nanti wanan ini apaan nggak bisa jual ya pake jual banget mah ini dua karakter punya selamat menikmati Pak Gubernur wah luar biasa beliau kelihatan capek suaranya gue meneng sarju lagi, sarju lagi ya Pak kalau biasa ini capek-capek seneng nih beliau capek tapi seneng karena habis panen bawang Pak Gubernur kita ini satu harus optimis bahwa kita bisa suasmada buang putih kenapa? luas lahan buang putih itu 40 ribu hektare 40 ribu hektare impor kita 460 ribu ton 2019-2020 produksi kita hanya 88 ribu padahal Pak Sobir dengan teknologi double kromosom itu sudah bisa menghasilkan 15 ton per hektare rata-rata nasional itu 6 ton per hektare kita 15 ton dan potensi bisa sampai 23 ton per hektare dengan double kromosom yang grono gede-gede gitu Pak Aris itu bisa membuat masa dormansi bibit apa namanya bawang itu dari 4 bulan jadi 2 bulan dengan teknologi nano jadi kalau beliau apa namanya bisa terus berperan insyaallah bersama kementan ya dan pemerintah Kabupaten Tegak pemerintah Jawa Tengah dan semua rakyat Indonesia yang ada di di berbagai tempat serta dukungan bagian Indonesia saya yakin ini bisa dicapai artinya dengan 15 ton per hektare saja dengan 40 ribu hektare artinya produksi kita 600 ribu ton 600 ribu ton produksi padahal impor kita 460 ribu ton surplus itu di atas kertas ya artinya ada masalah-masalah yang harus sekarang dipecahkan masalah logistik masalah pasar masalah bagaimana membuat insentif petani tetap meningkatkan semangatnya untuk terus berproduksi dan menjaga harga yang bagus untuk para petani sehingga petani terus bergairah jadi kita punya apa namanya kewajiban untuk membuat suasana psikologis petani itu bangga dan terus senang untuk bertani kenapa? begitu banjir impor maka itu tekanan psikologis luar biasa membuat petani down dan kemudian membuat kita semakin tergantung oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Waida dan tim Mas Taufik khususnya dan materapat yang mensupport kegiatan learning center bersama pemerintah Kabupaten Tegal untuk bisa membuat optimisme dan ini adalah tidak hanya untuk tentu kita sama-sama tidak hanya untuk Tegal tapi juga untuk Indonesia supaya petani-petani dimanapun bisa belajar tentang bawang putih disini moga-moga dengan learning center kerjasama antara Kabupaten Tegal BI dan IPB ini semakin diseminasi dan inspirasi optimisme tentang suasembada bawang putih dan kejahteraan petani bawang putih bisa tercapai upaya pengendalian inflasi pangan juga kita melakukan secara end-to-end termasuk pemasaran hasil produksi nah dalam melaksanakan pemasaran itu kita juga menggunakan platform digital yang dilakukan melalui aplikasi segari.id melalui aplikasi ini proses pemasaran dapat dilakukan secara mudah untuk dapat menjangkau wilayah yang lebih luas Bapak Ibu yang berbahagia selain itu untuk upaya pengendalian inflasi jangka menengah dan mendukung ketersediaan pangan yang sejalan dengan perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-77 maka seluruh Indonesia akan melakukan merdeka 77 yaitu memberikan apa namanya bantuan bibit sebanyak 77 ribu dalam waktu dekat dan pada hari ini kita akan membagikan 17.845 benih sesuai dengan tanggal kemerdekaan kita cabe kepada kelompok wanita tani kelompok subsisten pesantren dan kelompok tani di Jawa Tengah untuk ditanam di pekarangan atau lahan masing-masing dan disini juga akan dilakukan launching learning center bawang putih yang akan dilakukan pada hari ini melalui learning center ini diharapkan dapat diperoleh benih bawang putih yang bermutu tinggi melalui kerjasama dan sinagi bersama IPB University dan pemerintah Kabupaten Tegal Bapak Ibu yang berbahagia berbagai kegiatan yang telah saya sampaikan di atas merupakan bukti bahwa Bank Indonesia selantai-sel mendorong penguatan ketahanan pangan dan juga memperkuat pengendalian inflasi learning center ini juga menjadi salah satu bukti bahwa upaya Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan komoditas ini sangat serius learning center ini akan terus didorong maju bersama dengan learning center bawang merah yang sebelumnya telah ada untuk melahirkan produk-produk inovasi baru oleh sebab itu kita saksikan video mengenai upaya-upaya BI bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi komoditas pangan dan video mengenai digitalisasi UMKM bagi produk-produk horticultural risiko inflasi pada tahun 2022 meningkat terutama bersumber dari komoditas bahan makanan dari sisi eksternal invasi Rusia ke Ukraina telah berdampak pada risiko inflasi seiring dengan kenaikan harga komoditas internasional seperti energi CPO jagung dan kedalai sementara dari sisi domestik menurunnya pasokan komoditas horticultura seiring dengan kondisi cuaca yang tidak mendukung menyebabkan harga cabai merah cabai rawit dan bawah merah meningkat ke level tertingginya dalam lima tahun terakhir mencamati tekanan harga komoditas bahan-makanan tersebut dan risiko inflasi ke depan TPIB Provinsi Jawa Tengah telah melakukan koordinasi dan aksi untuk mengendalikan inflasi agar stabil dan terkendali melalui satu pada tanggal 7 Juli 2022 dilaksanakan High Level Meeting PPID yang fokus membahas upaya pengendalian harga cabai merah cabai rawit dan bawang merah tadi diskusinya bu kita akan coba lakukan otasi pasar kalau dari rekomendasi PI ini pemerintahan pasokan wali OP ini ada 6 kota untuk kita kendali gantung pada pertemuan tersebut disepakati upaya pengendalian harga akan dilakukan melalui operasi pasar yang akan dilaksanakan oleh BUMD melalui skema subsidi transportasi menggunakan APDD dan subsidi harga menggunakan CSR Bank Jateng 2 Minggu ke-2 hingga 4 Juli 2022 telah dilaksanakan operasi pasar komoditas horticultura di 5 kota di Jawa Tengah yaitu Semarang Tegal Surakarta Purwakerto dan Cilacap hasilnya laju inflasi horticultura pada bulan Joli lebih terkendali dibandingkan bulan sebelumnya 3 masih dalam upaya stabilitas harga horticultura dalam jangka pendek TPIB Provinsi Jawa Tengah senantiasa melakukan berbagai upaya untuk menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi salah satunya melalui penguatan kerjasama antar daerah atau KAD beberapa tambahan inisiasi KAD telah dilakukan secara tuturi di Jawa Tengah untuk komoditas cabai merah bawang merah dan bawang putih selain itu untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia maka pada tahap awal akan dibagikan bibit cabai sebanyak 17.845 pening kepada kelompok subsisten kelompok wanita tani pondok pesantren dan gapok tan di wilayah Jawa Tengah nantinya diharapkan akan mencapai total 77.000 pening di Jawa Tengah dalam program gerakan nasional menanam cabai sebagai bagian dari gerakan nasional penendalian inflasi pangan 2022 4. dalam jangka panjang hadirnya learning center bawang putih di Tegal dapat mengurangi ketergantungan pada bawang putih impor dan mendukung upaya stabilitas harga pangan khususnya torticultura suatu ketika kita mengalami tekanan luar biasa dari beberapa komoditas saya tidak terlalu pintar dan tidak mengerti soal ekonomi apalagi yang magro tapi saya sudah minta izin sejak dari dulu agar BI membuat semacam helikopter view dan alhamdulillah pak rahmat dan kawan-kawan membantu dan mensuplai informasi terus-menerus saya senang karena selalu muncul rekomendasi Bu Aida pak ini mesti ngomong dengan institusi yang itu yang ini kita serah psikologis turun ke lapangan yang ini teman-teman yang bisa kita gandeng untuk bekerja sebenarnya Bu rekomendasi-rekomendasi seperti ini yang bisa kita exercise dengan sangat cepat dan alhamdulillah berkat feeding itu kita bisa melakukan respon dengan cepat meskipun kadang-kadang ya di beberapa sisi yang lain pelat gitu nah ini menjadi perhatian dunia sedang geger sebenarnya tidak hanya Jawa Tengah dan Indonesia yang dunianya geger pak presiden kemarin juga lagi mencoba menggerakkan kekuatan nasional kita di Boyolali sama di Sukoharja kemarin nanam kelapa kelapa genjah itu mungkin 4 tahun lah dia apa namanya bisa panen cepat sekali dan tingginya segini udah dipanen jadi panennya nggak manja tuh bungkuk pak menteri pertanian kemarin menyampaikan kepada saya bahwa kalau kapasitas produksinya terukur dan nggak terlalu gede sebenarnya nanti di beberapa desa itu bisa di install alat-alat pengolahan ada yang jadi gula semut ada yang jadi apa minyak kelapa gitu ya sehingga ketahanan pangannya ada tapi pak mentan lebih surprise menurut saya karena beliau sampaikan bahwa luasan lahan di rumah kita di pekarangan itu jauh lebih luas secara akumulatif dibanding luas tahun produksi nasional apa artinya ini menurut saya menarik karena saya bu bupati ibu umi pak narjun pak wakil bupati kita bisa bergerak untuk ngerakin siapa ibu-ibu pkk untuk ngerakin siapa dasa wisma untuk ngerakin ngerakin siapa anak-anak muda untuk mau membantu ini bu bagaimana menghadapi situasi yang agak remang-remang dan cenderung gelap di tahun 2023 ini rasa-rasanya dalam konteks politik pangan betul-betul kita mesti mandiri dan berdikari kami masih punya harapan dan bantuan untuk menganalisis kalau di sisi hulu atau produksinya beres kira-kira di hilirnya beres nggak ya middle-nya berapa ya dulu kami juga dibantu oleh BI ya pak ya itu nganalisis kalau kita melihat supply change-nya beras gitu atau ya middle main siapa sih yang bermain itu 8 dulu kalau kita pangkas sebenarnya harga petani bisa naik harga di pasar bisa turun teori-teorinya gitu dan coba kita dorong dengan beberapa apa tekanan yang mesti kita lakukan termasuk merupakan beberapa metode sehingga kita membuat semacam mini blok begitu atau ya pasar-pasar lokal beras gitu yang semuanya tidak hanya di Jakarta tentu saja bisa di daerah-daerah itu satu maka masih ada harapan kita bagaimana mengendalikan dan dengan teknologi si hati sebagai satu aplikasi menarik tapi masih keset bu keset ngisi jadi gak pernah update gitu loh ini yang kita dorong maka sering kali di grup saya dengan kawan-kawan Bupati Wali Kota ayo dorong tekan itu cepet dulu saya itu waktu kecil kalau nonton habis berita jam 7 itu bu itu kan keluar rajanya Pak Harmo sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden itu harga cabai merah keriting dulu itu kita udah kenal saya bilang apa ini TV yang gak jelas isinya Pak Harmo terus gitu suatu ketika Pak Harmo ke pension main ke kantor provinsi bu saya udah gubernur lalu saya tanya Pak Harmo dulu Bapak itu ngomong gini itu tau gak Pak menjengkelkan Pak kita tuh liat opo ini terus kalau sekarang Pak Gubernur gimana ngeliat iya itu penting ternyata karena itu satu informasi komoditi yang orang mesti ngerti sehingga para pelaku ekonomi masyarakat ngerti kita gak ngerti waktu itu ini dampak inflasinya apa terus kemudian daya beli kita seberapa itu kita gak gak ngerti sehingga taunya pokoknya wajahnya Pak Harmo terus dulu ya gitu loh Pak Harmo ya ya gitu terus beliau sampaikan bagaimana ratas-ratas sebelum itu disampaikan itu ternyata keras juga itu zaman dulu hari ini coba kita dorong dengan berbagai aplikasi yang ada dengan media yang sudah banyak maka coba kita dorong nah Pak Harmo sebelum lupa tadi dua videonya bagus banget aku minta ya mau tak posting di seluruhnya maksud saya itu akan menjadi menarik kalau kemudian banyak orang tahu kita diseminasi lebih banyak sehingga orang mengakses apa tadi segari itu bisa bagus kalau banyak orang tahu kadang-kadang kita bicara aku punya loh tapi tidak banyak yang tahu ibarat netizen itu followermu berapa gitu hitung-hitungannya sekarang lalu itu bisa banyak ini bisa kita lakukan itu dari sisi makro ekonomi dan treatment-treatment kita terhadap situasi global Pak Arief terima kasih saya ngobrol dengan beliau seneng banget waktu itu sekian tahun yang lalu ya Pak ya beliau ke rumah saya dan saya cerita bawang wuh semangatnya 45 ya dan dibawa pakar-pakar dari IPB soal bawang ini saya seneng ini untuk apa memang kita harus berani membuktikan berani membuktikan kita bisa hitung-hitungan di atas kertas itu didorong tadi ada dari Kementerian Pertanian ya Bu Inti Bu Inti Inti itu core of the core itu kalau bahasa itu yang ketawa pasti sering nonton Pak Dil itu core of the core Bu Inti mungkin kita bisa bekerja sama nanti agar kita membuat kebijakannya ini saya nih IPB itu prasastinya menarik ya debung karno tanda tangan itu urusan pertanian pangan itu urusan hidup matinya bangsa saya jadi engkauz Pak meskipun saya bukan alumni IPB kan saya pernah duluan ke IPB minimal gitu loh siapa tau jadi alumni kehormatan gitu nah itu tulisan pendek sekali tapi lalu bagaimana berdikari dalam bidang ekonomi itu kalau terjemahkan disitu kita kuat tadi Pak Rahmat kasih perang Ukraina ya gasnya naik minyaknya naik gandumnya naik pangannya nggak karo-karawan India nggak mau eksport lagi pada saat ditanya Pak Presiden kira-kira daerah gimana Pak Gu soal inflasinya kita intervensi Pak apa pula intervensinya operasi pasar Pak yang kedua apa ya kita siapkan kalau mereka petani pedagang butuh subsidi transportasi bisa kita berikan nah itu udah itu betul konkret aja kecil-kecil wong itu anggarannya nggak gede kan dua dengan adanya harga komoditas yang naik untuk pangan gimana buat saya ini tantangan jadi peluang Pak karena kita sendiri bisa lakukan Pak cuma butuh proteksi nah nanti kan musuhnya para pedagang ini ya kan bawang putih yang makin hari makin diklaim tadi kan kita konfirmasi di sana tahun 90-an Pak kita mulai nggak menarik nggak seksi lagi tanam dan bawang putih kita nggak oke di pasar nggak oke itu nggak berani bertanding karena apa karena sebenarnya dari rasa kecil tapi apa namanya mentes kalau cabai itu cabai rawit gitu loh jadi lebih pedes kayak suara netizen pedes gitu kira-kira kalau bawang putih kita kecil tapi pedes sebenarnya lidah kita yang suka ya sudah kami lagi ngira-ngira ini gimana cara proteksinya gitu kok kalau cari produksinya udah Pak Arif aja and his gang maka tadi saya matur sama beliau kayaknya kalau sudah begini mesti penugasan deh ini ini penugasan aja berapa kabupaten di Indonesia yang siap? gitu kami tugaskan itu kalau nggak PUMN pionering lagi nanti kan kami-kami dari daerah ini ya kabupaten kota eh kota nggak usah kabupaten aja kira-kira yang ada dimana tugasin kemenangan pertanyaan tinggal nganggarin gitu kota kayak Jakarta suruh beli aja ya nggak kota-kota besar suruh beli aja jadi nggak usah naneng tapi beli maka perdagangan antar daerahnya penugasan ini menjadi penting saya hakul yakin IPB kalau ditugaskan pasti oke tinggal ditanyain pari butuh duit berapa gitu aja kan kira-kira untuk bawang bisa sampai apa namanya bisa sampai swasembada satu triliun cukup nggak gitu lalu kampus dikasih satu triliun dengan science knowledge hasil riset yang bagus jalan itu setelah itu tinggal kita cari bagaimana cara kita bisa menjadi off takernya BUMN BUND kita ya Bu ya PNS PNS itu Pak Arief Bu Aida itu kalau harga lagi tinggi Bu atau lagi jatuh PNS yang saya minta operasi jadi korban terus ya Bu ya maaf ya Bu ya tapi itu nanti jadi ibadah itu jadi waktu harga cabai jatuh harga bawang jatuh saya pernah dimarahi Pak Arief saya datangi Bu Aida di demak Pak waktu itu cabai berapa harganya apa cabai cuman 4.000 jawab aja Pak 4.000 nggak usah ngegas saya bilang gitu cabai 4.000 gitu rata-rata harganya berapa kalau anda bisa BEP saya lupa itu ya kira-kira 12 atau berapa ya sudah kalau gitu saya tawar 12.000 Pak Ganjar itu ngenyek gitu katanya Pak 4.000 saya tawar 12.000 ngenyek gitu nggak saya serius ini mulai dia agak berbinar-binar agak sedikit kaget gitu akhirnya kita gerakan kawan-kawan PNS saya borong nggak banyak waktu itu cuman 12 ton tapi habislah cabai di pasar itu ternyata tuh ngera itu dan pedagang-pedagang middleman itu kaget mau cari apa cabai waktu itu jawabannya apa udah diborong Pak Gubernur gitu jadi sebenarnya intervensi-tervensi begini bisa kita lakukan kan kalau kemudian PNS hanya membeli 2-3 kilo itu kecil dan kekuatan itu komando ini kok pasus jalan gitu lalu penugasan ini bisa jalan hulunya sudah ada mungkin besok wajib kita makan bawang putih lokal titik gitu ya 17 Agustus bentar lagi Pak Rahmat kita pas-paskan juga tadi kan maka sebenarnya spirit nasionalismenya kita tunjukkan makan produk sendiri kalau perlu candaan ini ya yang nggak makan kita viralkan gitu Pak Gubernur makan nggak Bu Aida makan Bu Aribu makan apa nggak itu kira-kira disampaikan Bapak Ibu cerita ini saya sampaikan karena sisi gelap dari politik pangan itu akan terasa nanti di 2023 begitu kata Pak Presiden kemarin kita ngobrol-ngobrol juga untuk mendorong ini masuk di agenda G20 perang urusanmu tapi urusan kemanusia urusan semua mari kita bicara duduk untuk negosiasi karena kalau kenceng-kenceng kan pasti negosiasinya akan buruk ini di level politiknya maka Learning Center bawang putih ini kita harapkan nanti tidak hanya satu ruang mati yang statis tapi ini adalah bagian dari ruang dinamis saya izin nanti pengelolanya boleh nggak ilmu-ilmu yang bisa diserap publik itu di upload boleh nggak yang ringkas saja Pak kayak itu lho Bu Aida kalau chef-chef ngajari masa itu lho tadi itu ya itu kan ada satu menit ngajari masa habis ini masukkan habis ini satu menit lho bayangkan jadi kemampuan teman-teman untuk mengkomunikasikan di audiovisual terhadap mesos itu tidak akan sulit nah harapan kita nanti dari Learning Center bisa disampaikan dan ini bagian spirit kita untuk membangun bangsa katakan bahwa kita memang bisa katakan bahwa kita memang mampu dan yang hadir adalah orang-orang yang punya pengalaman hebat ini mohon maaf kalau ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih